Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman wartawan atas kehadirannya Terima kasih juga bintang-bintang industriar yang sudah datang hari ini Itulah sebabnya kenapa saya fokus untuk industriar itu Cari artis-artis baru dari berbagai pelosok Indonesia Seluruh wartawan bisa lihat disini siapa yang komitmen adalah justru yang kita datangkan Karena saya jujur Nanti pada saat ulang tahun banyak sekali artis besar di Indonesia yang kita tampilkan Dan juga artis yang kita besarkan Tiap hari muncul di Indonesia Mendapatkan berkah dari Indonesia Tapi ternyata juga aku tidak datang Makanya kenapa saya fokus untuk mengangkat orang-orang di seluruh Indonesia Di seluruh dari pelosok-pelosok daerah Supaya mereka muncul berkontribusi di industri TV dan industri media dan industri hiburan Supaya lebih healthy, lebih sehat dan lebih bagus industrinya maju Juga lebih profesional dan lebih saling menghargai Lebih profesional saling menghargai Begitu juga seperti halnya TV Juga dengan rekan-rekan wartawan semuanya Apalagi sekarang ini wartawan itu sudah berkembang Jadi ada wartawan media cetak, online, TV semuanya harus saling Bekerjasama dan bersinergi untuk semua media itu maju di Indonesia Kalau bisa media di Indonesia maju dan tidak didominasi oleh media asing Jadi itu ujarisme saya Itu saya pengeluarkan di sini Pertama, yang kedua adalah ini justru ulang tahun industriya yang ke-25 Usia 25 itu adalah usia kalau sekarang itu milenial Kaum milenial itu adalah usia yang justru matang, semangat, kemudian enerjik, dinamis dan memaju Nah itulah industriya Jadi industriya di sini 25 itu bagaimana kita mempunyai misi, mempunyai kewajiban, mempunyai tugas Bagaimana kita membuat, menciptakan, memberikan hiburan kepada masyarakat yang baik, yang tidak semena-mena tapi tetap menghibur masyarakat Indonesia Jadi kalau saya selalu memberikan pesan ke teman-teman itu bagaimana kita membuat program yang viral tapi bermural Yang seksi tapi berprestasi, kalau seksi doang tidak berprestasi, kecuma Kemudian yang cantik tapi apik, dan yang cakep tapi mantap Jadi itu, jadi itulah apa yang kita akan lakukan di industriya Tentunya industriya 25 tahun ini, saya juga dan beserta teman-teman semuanya bersyukur Karena sampai hari ini, mulai bulan November, Desember dan sampai hari ini industriya nomor satu Tentunya nomor satunya industriya ini dikontribusi oleh banyak hal, banyak faktor Khususnya adalah FTV-FTVnya industriya ternyata merajalela Mulai dari pintu berkah, kisah nyata, sekarang yang terbaru adalah suara hati istri Jadi teman-teman wartawan kalau mempunyai cerita yang mengharukan, khususnya yang perempuan-perempuan Silahkan bercerita kepada Oma, nanti akan disinetronkan, akan diaktifikan, dapat 1 juta ya Oma Atau yang lagi-lagi cuma apa-apa, kan kisah nyata ya Karena kisahnya Pak Eken sudah kita semangat, dan dapat 1 juta enggak ya Karena dia karyawan, tapi share-nya 20 loh Selain FTV-FTV kita yang merajai juga, talent search kita atau variety-variety kita Program-program musiknya Indonesia memang luar biasa Tadi disebutkan oleh Nitali Bukan hanya memberikan warna di industri TV Tapi juga menjadi pembeda Indonesia dengan TV-TV yang lain Jadi kita bermain dalam konditorian sendiri ya Dan kemudian memberikan wadah kepada generasi muda Indonesia dari pelosok, seluruh pelosok tanah air Untuk menunjukkan prestasinya atau untuk menunjukkan kompetensinya Bukan hanya dari sisi nyanyi dan bud, tapi juga komedi Kemudian juga hal-hal yang lain ya Hal-hal religi misalnya, aksi misalnya, kemudian juga beauty pageant Untuk perempuan-perempuan berhijab yang mungkin sekarang ini tidak mendapatkan Belum mendapatkan tempat, Indonesia juga memberikan tempat Bahkan Indonesia juga membawa nama Indonesia untuk membawa Indonesia ke level Asia Di mana kita memiliki Dambut Akademi Asia Contohnya adalah Jirayut, terus kemudian juga Golden Memories Asia Kemudian juga Putri Muslim Asia dan juga Aksi Asia Nah itu level yang ingin kita bawa sehingga Indonesia bisa berkontribusi terhadap industri Bukan hanya di tanah air, tapi juga bagaimana membawa Indonesia ini ke kancah yang lebih luas Bagaimana Dambut bisa tersebar di Asia Siapa tahu nanti, apa namanya, rute berikutnya adalah Bagaimana Dambut itu bisa seperti Kepong Atau Dambut itu seperti Regetong Yaitu lagu-lagu Meksiko yang kemudian merajai seluruh daratan Amerika Bahkan sampai ke seluruh dunia Kalau bisa seperti itu tentunya Indonesia akan sangat beruntung dan diuntungkan Karena Indonesia akan semakin jauh dikenal oleh Asia dan juga dunia Terima kasih Terima kasih